4 ke 3, musim keempat ini, dimenangi oleh kumpulan, Google dekat dekat banget, coak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Endi, di channel Endi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di musikal lawak superstar yang keempat, coy. Ya ini menarik, biasanya itu saya nggak lihat siapa yang juara aja gitu, langsung tau aja gitu ya. Dan kali ini kita akan melihat dulu ya, siapa juaranya setelah itu baru kita reaksi persembahannya gitu, coy. Saya penasaran aja gitu ya, karena feeling saya ini udah liar banget gitu ya, udah kemana-mana pikirnya siapa yang juara gitu ya. Di feeling saya itu sudah ada yang saya simpan gitu ya, yang akan juara itu siapa gitu ya. Setelah melihat beberapa persembahan di minggu-minggu yang lalu gitu. Oke, tanpa membuang masa lagi, coy. Langsung aja kita lihat hasil. Dan siapakah yang jadi juara di musikal lawak superstar yang keempat ini, coy. Oke, videonya udah siap. Langsung aja. Tiga, 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 dua, satu. Selebih dahulu kita ucapkan kepada mereka semua, tapi sebelum itu, kita akan umumkan superstar paling gempak musim ini. Di mana hadiah ini atau anugerah ini akan disampaikan kepada individu itu sahaja. Bukan secara buku pulang. Jadi, siapakah superstar paling gempak musim ini? Siapa? Kita umumkan, superstar paling gempak musikal lawak superstar musim keempat dimenangi oleh... Oh, ya. Kalau viral saatku sih yang baru sih, yang baru-baru. Kalau yang lama kayaknya enggak ya. Oh, ini kumpulan suara. Zandra Zulin. Pemanah. Wah. Super sahaja paling gempak untuk musim keempat. Paling gempak lawak sih. Sembilan minggu beliau bertarung di atas petas bersama dengan kumpulan suara. Zulik. Harus apriasi asis, Joy. Ini semuanya dapat juara ke final ini? Atau ada yang enggak mendapatkan sama sekali? Liru 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 kumpulan. Siapakah yang akan bergelar juara? Musim keempat ini adakah juara anda? Saya pulang back. Ini anak dari Abang Yus. Pelawak, apa namanya? Pelawak senior, Joy. Arwah. Sudah arwah kan? Abang Yus, Joy. Pernah satu film dengan WarCop DKI gitu ya. Nah, ini calon sih ini. Bagaimana dengan Sarkas? Wuh, aduh Sarkas, Padi. Suara juga persembahannya bagus-bagus sih. Oh, berarti semuanya dapat juara lah ya. Oke, oke, oke. 5.000 ringgit. Dan juga sebuah trofi. Banyak juga itu, Cui. Keputusan tidak boleh disangkal lagi. Lihatlah wajah-wajah mereka. Dengan itu kita umumkan Dapat kelima Dimenangi oleh Botaknya. Siapakah? Oh, suara, Cui. Saya pikirnya tadi The Royal gitu ya. The Royal. Dorean. Bagaimana sih penyebutannya? Dorean. Dorea. Dorean. Dorean. Oke. Ini dua di samping perempuan ini senior semua itu, Cui. Dapat dilihat sekarang ini dan sampai 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 Siengirjailah. Dan sampai 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 by terhambung dengan sedang dilihat sudah. Awak커 uttiek seperti ini Gue yang nonton aja aku dek dekkan banget cuy Feeling gue deroyan sih Musim ini dimenangi oleh Let's go Oh benar Deroyan itu durian? Astaga Oh enggak perasaan Doro 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 Doroyan itu durian ya ternyata Cuma diplesetin aja gitu ya jadi Doroyan gitu ya 25 ringgit 25 ribu ringgit Wow Oh ternyata durian cuy Cuma tinggal 3 pesan Ini dia Sakas Paniran putih Kita akan umumkan sekarang di tempat ketiga Yang bakal mempunyai waktu nanti Gue udah bilang sih di video sebelumnya Ini 3 sih ya memang udah udah maksudnya Calon-calon gitu ya Calon juara gitu ya Berjublah 50 ribu ringgit Malaysia Oh 50 ribu Oh banyak banget duit Bersoalannya Adakah putih? Abang Daniel semangat dong Adakah padi? Abang Man Adakah sarkas? Dapat ketiga Abang Daniel Musim keempat ini Dimenangi oleh kumpulan Gugur dekat-dekat banget Cok Putih Putih Wah Feeling gue salah cuy Feeling gue salah ya Enggak-enggak saya Saya melihat perkembangan Di setiap minggunya itu cuy Putih itu selalu yang terbaik di setiap minggunya Why? Why? Gila sih Dua favorit saya Yang diadu Salut sih ya Ayah Ini Ayah sih bisa lanjut ke depannya cari yang ini sih Maksudnya dia lebih Dia bisa masih Bisa Bersaing sih Wah Kenapa harus beri cover dua ini cuy? Kenapa dua favorit saya yang Diadu di final gitu ya Antara juara satu dan juara dua Aduh Aduh abang danin Tolong Tolong Bagaimana Bagaimana penonton, penonton Adakah Kumpulah Padi Juara musim ini Acap nangis sih Oh ini dua yang baru jadi Oh, seratus lima Oh, Abang Daniel Kenapa sering padi dengan diet Energi Ingat ya Dengan itu Tak apa membuang masa Lama banget lagi Juara Muzikal lawa Superstar Musib Kamat Dimenangi oleh Wui, Sarkas Oh, Ya Allah Gila sih, gila, 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 gila Setiap minggunya Melihat ini itu Gimana ya, jadi sebak gitu ya Tahniah, Tahniah, Tahniah Abang Daniel Jadi padi juara dua ya Waduh, gila sih Tujuh puluh Abang Nabi, Abang Fahad Gembira banget sih Botak Atoi Bangga banget sih Atoi Tunggu hari itu Sekarang lagi di domongkan Juara Bukal lawa Superstar Musib Kamat Gembukar Uca Saat Tunggu hari ini Hmm Bangga 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 Keboka Keboka Beni nini Ini leader-leader terbaik Komanda Daniel G Bismillahirrahmanirrahim Allah Maha Besar Terima kasih kepada semua yang menyokong Terima kasih kepada keluarga kami Terima kasih kepada isteri kami Saya harap Inilah peluang Bagilah peluang kepada saya Dan rakan-rakan pelawak di belakang yang lain Untuk kami Meri komedikan Lawak Malaysia Lawak Malaysia Tuh, tuh, tuh Tepuk tangan dulu cuy Tepuk tangan dulu Jangan anggap remit banget Yang namanya lawakan gitu Apa namanya Pelawak gitu Yang menghibur kita selalu cuy Bagi kami peluang Untuk kami buktikan Insya Allah Maharaja Lawak Udah gak ada lagi Gimana cerita gitu ya Ada apa gitu ya Bagaimana peluang-peluang pemula Ingin beraduh Kalau gak ada Apa nama ajang Seperti ini cuy Ya Abang tak ada SPM Abang tak ada Oh Saya nak ucap Terima kasih kepada Mak saya yang tengah menonton Iti saya yang ada selama ini Dengan saya Family saya Ventarkan Saya yang tengah menonton Terima kasih Terima kasih Ini kok jadi sebab Seperti ini cuy Oke 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 Kita sudah tahu Juaranya siapa cuy Oke cuy Ternyata feeling saya itu Setelah melihat Beberapa minggu Ternyata salah cuy Ya Mau tahu Apa yang ada di pikiran saya Gitu ya Yang akan juara itu Sebenarnya yang di feeling saya itu Adalah kumpulan putih Ya Karena Kalian bisa lihatlah Di setiap minggunya Gitu ya Di setiap minggunya Dia selalu ada Di top 1 Gitu ya Dan beberapa kali mendapatkan Apa namanya nih cuy Apa namanya Yang paling gempa lah Di setiap Minggunya gitu cuy Nah Kumpulan padi Dengan kumpulan sarkas Selalu ada Paling bawah Kalian yang tengok Ya Persembahan ini full Mulai dari Minggu pertama Sampai sekarang Pasti tahu lah ya Sarkas dengan padi Itu selalu ada Di bawah Gitu ya Kenapa Tiba-tiba Di final Mereka jadi Tiga teratas Gitu ya Yang sesuai dengan feeling Gitu ya Sesuai dengan feeling saya Kalau di video sebelumnya Kan saya bilang Yang bakal Jadi juara itu Salah satunya Gitu Padi Sarkas dengan putih Gitu ya Karena putih Persembahannya Oke lah ya Ya mungkin ada Beberapa sih yang Gak cocok dengan Apa namanya Pendapat saya Gitu ya Cuman Markah yang membuktikan Gitu ya Dia di setiap Minggunya dia selalu Ada di Puncak Gitu ya Dan yang terendah Selalu Sarkas dengan padi Gitu ya Nah Why Kenapa Di final Tiba-tiba Tiba-tiba Apakah Tiba-tiba Penyokong Di saat final Itu tiba-tiba Voting Coba-coba Coba-coba Banyak-banyak kan Karena kita tahu sendiri kan Followers Dari Abang Acap itu banyak banget Di tiktok Cuy Tapi kita nantilah Lihat persembahannya Cuy ya Kembali lagi Ke persembahannya Dan Saya sudah Simpulkan Ya Saya akan mereaksi Tiga persembahan ini Cuy Padi Sarkas Dan juga Persembahan putih Cuy Karena dia ada Di tiga teratas Gitu ya Mohon maaf Untuk Persembahan suara Dengan Deroyan Gitu mungkin Saya gak bisa Mereaksinya Gitu Cuy Karena saya sudah Meniatkan tiga ini Cuy Pengalaman saya Dalam berkompetisi Itu adalah Merebut Juara Itu sangat-sangat Mudah Cuy Ya Merebut Menjadi juara Itu sangat-sangat Mudah Gitu ya Tapi yang Susah Dan sulit Adalah Mempertahankan Juara tersebut Cuy Tahniah Buat Kumpulan Sarkas Abang Daniel Abang Acap Dan juga Abang Syasyik Taniah Sekali lagi Saya adalah Penyokong dari Indonesia Mungkin sendiri Penyokong dari Indonesia Yang selalu Melihat persembahan Dari minggu pertama Sampai sekarang Dan saya sangat-sangat Berbangga Gitu ya Dan yang pastinya Saya juga sangat-sangat Berbahagia Karena ya Favorit saya Akhirnya juara Gitu ya Dan memang Saya memfavoritkan dua Padi dengan Sarkas Alhamdulillah Salah satu dari Favorit saya itu Juara gitu Alhamdulillah banget Dan buat Kumpulan Padi Abang Fah Dengan Abang Nami Dan Abang Atoi Selamat ya Sekali lagi Sekali lagi Saya juga Tidak terlalu Berharap Banyak ya Setelah melihat Persembahan Persembahan Padi Di beberapa Minggu yang lalu Tapi Alhamdulillah Banget Rezeki Ya Rezeki Saya Senantiasa Selalu Menyokong Karena saya Sudah ada Dalam hati Untuk Memfavoritkan Mereka Sekali lagi Terima kasih banyak Karena Senantiasa Menghiburkan Saya Dan juga Masyarakat Yang ada di Malaysia Dan mungkin Saatnya saya Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you next Thank you next Thank you next Bye